Pemirsa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkun Negara ke-9 tutup usia kemarin. Jenazah kini disemayamkan di Istana Mangkun Negaran dan akan dimakamkan di Astana Girilayu di Kabupaten Karanganyar pada esok hari. Disambut isak tangis, rombongan mobil jenazah tiba di Istana Mangkun Negaran Solo kemarin sore. Membawa jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkun Negara ke-9. Jenazah pun kemudian disemayamkan di Dalam Ageng. Mendiang KG PAA Mangkun Negara 9 dikenal sebagai sosok yang baik dan juga perhatian dengan para abdi dalamnya. Mendiang menjadi suri toloh dan bagi banyak pihak. Orangnya seberang ramah, jadi sangat memperhatikan sekali kaitannya dengan para abdi dalamnya. Kemudian juga beliau itu senang kaitannya dengan pendidik daya, pengontongan-pengontongan. Jadi beliau betul-betul ini merupakan suri toloh dan sebagai pengontongan, sebagai yang di depan, betul-betul ini sangat mengakilkan. Sangat, apa ya, sangat indonesi, sangat-sangat, karena kita segera ini kita bersama-sama untuk raja yang patut kita beritahu atas ini, terutama dalam hal kemasyarakat maupun menurut kejadian-kejadian teratur di wilayah ini, terutama Mangkun Negara. Mendiang KGPAA Mangkun Negara 9 akan dimakamkan pada minggu pagi di Astana Girilayu, di Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari Solo Jatet, Wahyu Endrol, iNews, melaporkan.